Romadon tiba, Romadon tiba Jadi, gue kemarin baru liat trailer film biopik yang judulnya Capone Ditulis dan disutradarai oleh Joe Strang Lo kalo tau Joe Strang, dia tuh film terakhirnya tahun 2015 Judulnya Fantastic Four Jadi, lo tau kan kenapa dia butuh 5 tahun buat punya film baru Ya, semua orang pernah kepleset kan ya Dan gue harap film ini jadi momen kebangkitan doi Tapi disini gue gak mau bahas filmnya atau mau bahas Joe Strangnya Gue mau bahas sosok yang diangkat di film ini Al Capone Bulan puasa orang mah ngasih cerita-cerita Nabi Ya, gue ngasih cerita mafia Ya, gak berani gue ngomongin Nabi Soalnya kan tekut ada salah data, salah apa Ntar masalah kan, beresiko ngeri jaman sekarang Jadi, kita ngomongin mafia aja Dan kita petik hikmah dari perjalanan hidupnya Kalo ada So, langsung aja kita mulai Learning by Googling Ya, kalo denger nama ini Nama Al Capone, banyak orang yang tau itu nama mafia Tapi banyak orang yang salah sangka mikir kalo itu mafia dari Itali Padahal dia mulai jadi mafia sampe meninggal itu dia aktifnya di Amerika USA Emang Capone ini ada darah Italinya Karena dia lahir dari keluarga imigran Itali Di Brooklyn, New York 17 Januari 1899 Terus Capone dikeluarkan dari sekolah pada umur 14 tahun Dan saat itu dia langsung masuk jadi anggota gangster Emang ya, orang yang gagal di sekolah dan langsung ngejar passionnya tuh biasanya langsung sukses Salah nih gue lulus SMA Tambah kuliah lagi I could have been somebody Instead of a bum Tahun 1920 Capone pindah ke Chicago Dia kerja di perusahaan milik Johnny Torrio Ya, namanya mafia kan usahanya gak jauh dari juri, alkohol, dan prostitusi Astagfirullah Tahun 1925 Torrio pensiun karena percobaan pembunuhan yang gagal Dan disitu Capone langsung ditunjuk sebagai penerusnya Kebetulan dari tahun 1920-1933 Pemerintah Amerika Serikat melarang penyulingan dan distribusi minuman keras Nah, larangan ini justru jadi berkah buat penyelundup kayak Capone Dia dapet untung sampai jutaan dolar dari sini Nah, ada beberapa hal menarik dari Capone yang pengen gue share disini nih Pertama, dia dapet julukan Scarface Karena ada bekas luka panjang di pipinya nih Bekas luka itu tuh dia dapet tahun 1917 Waktu dia masih jadi pelayan di bar Disitu dia ngogodain seorang cewek bernama Lena Jadi dia bilang Wow, bokongnya bagus sekali Kebetulan abangnya Lena ada disitu dan ngedenger apa yang Capone bilang Langsung dia ngambil pisau dan crot disahabat itu pipinya Capone Apa abangnya Lena salah? Menurut gue enggak Karena dalam agama pun sudah dijelaskan Apa tugas seorang saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Tidak seorang pun dari umatku yang menandung nafkah Tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan Lalu dia memperlakukannya dengan baik Sehingga mereka menjadi tameng baginya dari api neraka Jadi disini udah jelas kan Jika kita melindungi saudara perempuan kita Allah juga akan melindungi kita dari siksa api neraka Ya, pelayan ya Nyelip-nyelipin dakwah dikit aja Gak apa-apa Mumpung bulan puasa Kan dakwahnya dikit, pahalanya dikit Karena bulan puasa jadi banyak Tapi buat abang Elena Saudara Frank Galuccio Salud Kepon juga ternyata adalah salah satu orang Yang mengawali ditulisnya tanggal kadaluarsa pada kemasan susu Jadi waktu itu ada saudaranya yang sakit Karena minum susu yang ternyata udah basi Jadi buat saudaranya Kepon Thank you udah keracunan waktu itu Waktu yang ini kelewat nih mau gue pas shooting kemarin Jadi gue kasih tau begini aja ya Padahal lumayan ngeri nih Jadi Kepon itu suka ngirim karangan bunga ke pemakaman orang yang dia bunuh Dan katanya dia juga pernah datang langsung buat ngelayat orang yang dia bunuh Oke Yang ini boleh ditiru nih Jadi Kepon itu membuka dapur umum yang membagikan makanan dan minuman sehari 3 kali gratis Buat orang-orang miskin Ya kan? Patut ditiru kan? Ya maksudnya bukan jadi mafianya Tapi maksudnya itu kan bagus dia bagi-bagi makanan Tapi duitnya dari hasil mafia sih Tapi kan tindakannya mulih ya kan? Ya menurut lu gimana? Mending pejabat elit tapi pelit Apa gangster yang kayak gini nih Tapi dia mengayomi masyarakat kecil Komen Terakhir buat motivasi kita biar sukses Jadi kan katanya pemimpin-pemimpin besar di dunia ini Itu IQ-nya selalu tinggi-tinggi kan? Contohnya Adolf Hitler Doi IQ-nya 141 Itu dia belum mikir udah kepikiran itu IQ segitu tuh Nah kalau Kepon ini IQ-nya 95 Standar kayak kita-kita gini Makanya jadi ada kemungkinan Kita juga bisa jadi pemimpin sukses ke depannya Tapi pemimpin mafia Astagfirullah Oke segitu aja episode kali Aduh Kedengeran sih anjing? Ya pokoknya itu karena anjing juga sudah tidak mulai kondusif Jadi kita sudahi aja ya episode kali ini Pokoknya lu kalau ada request Mau bahas tokoh-tokoh apapun Yang menurut lu kisah hidupnya seperti yang menarik Langsung komen aja ntar kita bahas Kalau mau bahas misalnya ada kebudayaan Apa yang pengen lu tau juga Bahas aja atau kayak kemarin tuh Yang biologi-biologi gitu Apa yang terjadi Kalau kita gak tidur dan segala macem Pokoknya komen aja Yang penting ada unsur manfaatnya Buat yang nonton Jadi nambah pengetahuan kan Jadi tidak cuma hura-hura kita disini Thank you udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Share juga jangan lupa Oke thank you Bye